Rombongan para siswa SMK karya utama Karawang yang menaiki mobil Elof mengalami kecelakaan saat hendak menuju camping ground di kawasan wisata Mekarbuana, Kabupaten Karawang pada Jumat 11 Februari 2022. Terdapat korban selamat dalam insiden ini bernama Alia Melinda, membeberkan kesaksiannya. Ada dua sosok orang lain duduk di atas atap mobil sebelum kecelakaan terjadi. Dikutip dari tribunyusbogol.com pada minggu 13 Februari 2022, sempat tak sadarkan diri Alia masih mengingat detik-detik kecelakaan itu menimpanya dan rekan-rekannya. Alia bercerita mereka hendak berangkat camping dalam rangka kegiatan latihan dasar ke pemimpinan siswa atau LDKS di lokasi camping ground Cigolosor, Kaki Gunung Sanggabuana. Ia menjelaskan saat itu mobil sudah hampir sampai ke ujung tanjakan, namun tiba-tiba mesin mobil mati. Akibatnya mobil mundur dan tak sempat direm. Hingga akhirnya mobil yang ditumpangi rombongan siswa itu terjun ke jurang. Kedati mobil jatuh ke jurang dengan kedalaman 3 meter, Alia berhasil selamat. Alia mengungkapkan saat terperosok ke dalam jurang, mobil Elf sudah tak karuan. Lebih lanjut, ia menjelaskan saat itu ia tak ingat apa-apa. Hal ini karena kondisi di sekelilingnya sudah gelap. Alia mengaku sempat menangis ketika melihat pecahan kaca mobil menumpuk di kakinya. Sebelum mobil tersebut jatuh ke jurang, Alia masih hafal jumlah penumpang. Ada sebanyak 15 siswa termasuk dirinya. Namun anehnya ada dua orang lainnya yang tidak duduk di dalam mobil, melainkan duduk di atas mobil. Akibat kejadian naas ini, seorang siswa bernama M. Raihan Putra, 17 tahun, meninggal dunia. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton